Walau gimana pun kau, kamu tahu aku cinta kamu, sayang apa adanya, aku cinta kamu, mau gimana pun Balik lagi di video Ani Ngegame, kita lanjut ya main game segeras ke Simulator Video kali ini sesuai judul, aku akan runtuh rumah unicorn pop it up nih guys Penasaran gak? Seperti apa ya, unicornnya udah jadi loh temen-temen, aku udah isiin barang-barangnya Pokoknya kalian satu sampai habis video kali ini, dan aku mau kasih tau ke kalian sesuatu nih guys Aku juga udah beli pop it jumbo unicorn aku nih guys, tapi disini mungkin agak bolong ya Soalnya kan ada warna hijaunya temen-temen, tapi ini pop itnya gak hanya aku beli satu kok Aku belinya banyak loh guys, tapi beda-beda modelnya, penasaran kan? Nanti aku buatin videonya ya untuk unboxingnya, oke kalau gitu ini pop itnya aku taruh dulu Aku seneng banget loh guys, abis belanja pop it jumbo juga Tapi nanti nih aku buatin videonya sekarang, aku mau kasih liat nih rumah pop it aku Udah jadi loh guys untuk unicornnya Yuk kalau gitu langsung aja kita ganti baju dulu sakuraninya Oke kalau gitu aku pengen sakuran ini pake bajunya kesul aja ya temen-temen Nah yang ini guys, terus warnanya kita ganti aja Karena unicorn pop it aku itu warnanya rainbow ya guys ya Kita ganti warna hijau aja kali ya Kita ganti hijau dan orange guys, nah seperti ini Kok seperti mas ayumu ya guys ya Yaudah lah gak apa-apa Oke tinggal mau ada rambutnya, kalau gitu yang mana ya? Yang ini aja kali ya guys ya Yang 31 aja ya temen-temen, warnanya tapi kita buat gelap aja Abis itu warna matanya coklat aja temen-temen Dan face-nya aku ganti jadi face berapa ya guys ya Nah face-nya nomor 4 aja guys Sip-sip, sudah cukup Kalau gitu kita bisa langsung mulai Atau guys, kalau gitu langsung aja ya kita ke rumah unicorn pop it aku Tempatnya masih sama ya guys ya Ada di taman temen-temen Jadi kita langsung saja menuju ke taman Asik akhirnya guys Aku punya bangunan juga Ini dia temen-temen Rumah unicorn pop it aku guys Wah sama ya seperti pop it yang tadi aku kasih liat ke kalian Ini versinya yang jumbo Kalian liat deh warnanya ada warna merah, orange, kuning, hijau Ada warna biru sama warna ungu juga Nah waktu itu kan aku ada bilang nih sama kalian Rumahnya akan menjadi 5 lantai Nah kira-kira jadi gak ya 5 lantai So kalau gitu temen-temen langsung saja kita review ya Kalian pasti sudah liat nih Di depannya aku sudah kasih pohon ya guys ya Di sini, di sebelah kiri Sama di sebelah kanan Dan ini dia tampilan depannya Gimana temen-temen? Bagus gak tampilan depannya? Jadi aku kasih tangga ya guys ya Untuk naik ke atas sini Dan dikasih pintu Terus di sini aku kasih listnya juga Warnanya merah gitu guys Dan ini dia guys Tadar Ruang tamu aku Nah kebetulan nuansanya aku bikin monochrome ya guys ya Warna hitam putih gitu guys Tapi masih ada sih perpaduan warna lainnya Yuk kita langsung duduk aja Jadi di sini aku taruh sofa temen-temen Terus di sini juga ada pot bunganya Dan aku kasih lukisan apa hayo Siapa yang tahu nih Ini seperti dino kecil gitu ya temen-temen Terus di sini juga aku buat mejanya bundar gitu temen-temen Dan aku kasih tanaman kecil ya Bunga matahari Terus di sini juga ada TV Terus di sini aku kasih boneka Ada bunga juga Sama ini kado Sama sepedanya aku kecilin guys Jadinya bisa kayak pajangan gitu lah Terus di sini juga aku kasih pohon-pohon lagi Pokoknya biar rame deh ya Ruang tamunya Biar gimana gitu Biar estetik Kalau kata kalian tuh guys Ini juga ada TV-nya Dan di sini wallpapernya Aku pakein warna hitam ya guys ya Hitam dan putih Gimana guys ruang tamunya Wah ini menurut aku sih bagus ya guys ya Soalnya aku yang buat Oke guys kalau gitu langsung aja Kita masuk lagi Jadi di sini ruang tamunya aku tutup pake pintu guys tuh Ya kan Biar gak mengganggu kalau ada di dalam Ya kita masuk Ruang selanjutnya aku buatin yang di bagian sini Untuk meja makan temen-temen Tuh liat deh mejanya Aku bikin jadi kaca gitu guys Biar transparan kalau ada makanannya Di sini bangkunya juga warna hitam temen-temen Jadi bisa muat untuk 4 orang Dan kalian liat disini backgroundnya Aku pakein kayak kayu gitu guys Biar estetik juga Ada lampunya dan ada apayo ini Lukisan kayak buah-buahan gitu ya temen-temen Wah aku jadi lapar deh Jadi kalau gitu kita lanjut lagi guys Nah jadi di ruang makan ini guys Aku partisi temen-temen Nah kalian bisa liat kan Di sini jadinya Sebenernya kan ini Ruangannya polos gitu ya guys ya Jadi aku bagi dua Aku partisi dengan rak-rak untuk di dapur guys Seperti ini temen-temen Jadinya bisa ditaruh nih Kayak ada buah Ada macem-macem sih Bisa ditaruh disitu lagi Nah kalau untuk dapurnya Di sini aku pake Kulkasnya warna hitam Dan diisiin makanan semua ya guys ya Ada buah-buahan Ada cake juga Ada macem-macem guys Nah ini dapurnya Aku lagi masak ceritanya temen-temen Kira-kira sakuroni Mau gak ya Aku di ajak ke rumahnya Nikan popipnya sakuroni Mudah-mudahan mau ya guys ya Di sini juga ada waspapelnya Warna hitam juga Ada microwavenya Dan yang beda ya guys ya Jadi selain dapur yang aku buat disini Aku juga taruh kabinet atasnya guys Seperti kayak di kantor aku Biar banyak taruh ruangan gitu temen-temen Sebenernya ini lemari sih Aku kecilin gitu guys Jadi kayak lebih kayak lemari kabinet gitu Biar rapi aja kesannya Oke guys Sudah disini juga aku taruh lukisan Ini lukisan ikan guys Lucu kan Aku kasih lampu juga guys Biar nuansanya lebih terang ya Untuk lukisannya So lanjut lagi guys disini Jadi dalam rumahnya aku kasihin Parket yang warna coklat ya temen-temen ya Model kayu gitu Jadi biar hangat rumahnya Yuk kita langsung masuk ke lorong guys Jadi ini aku buat lorong temen-temen Dan ini kita langsung ke pintu toilet ya guys ya Cara ini toilet untuk tamu guys Untuk di lantai bawah Nah disini ada waspapelnya Ada kacanya juga Jadi kalian bisa ngaca disini Aku pastiin ini juga ada lampunya ya guys ya Supaya biar terang pas kita ngaca Dan disini aku buat sekat dua guys Jadi ini ada toiletnya Biar gak basah ya guys ya Kalau mandi disini temen-temen Nah seperti itu Bagus gak guys? Ini aku partisi disini guys Tapi partisinya juga kacah sih Jadi biar tembus pandang Oke kalau gitu lanjut ya guys ya Jadi setelah lorong ini Aku buat tangga untuk menuju ke atas nih guys Kira-kira Sampai gak ya Sampai tangga kelima Yuk kita langsung naik kalau begitu Nah setiap tangga Aku kasih lampu juga temen-temen Biar terang Disini juga ada lagi lampunya Dan ini tangganya Aku buat nuansanya putih ya guys ya Seperti yang aku bilang tadi Jadi dalam rumah unicorn puppet ini Monochrome gitu guys Oke kita masuk Tadah Nah disini aku pakein karpet Ceritanya ya guys ya Ini karpetnya warna merah marun gitu temen-temen Dan cerah Ini dia guys Di lantai duangnya Aku taruh untuk Tempat aku bermain musik guys Sakurani kan sukanya nyanyi-nyanyi nih Eh Sakurani Mana Sakurani Eh Sakurani kok ilang sih guys Ilang dia temen-temen Yaudah Kita biarin aja Sakurani nyanyi ya Nah Jadi temen-temen disini Aku pakein juga Lukisan gitar gitu Terus disini ada lampu-lampunya Pokoknya penataannya Ini aku kasihin kayak wallpaper Warnanya kayak parket Terang gitu ya guys ya Pokoknya biar dinamis aja sih Warnanya Gimana menurut kalian Serup kan Kalau Sakurani Punya tempat musik disini guys Jadi biar nanti ajak temen-temen ya Bisa main musik disini Yuk Kalau gitu kita langsung-langsung aja Ke kamarnya Sakurani Here we go Sada Ini dia guys Kamarnya Minimalis estetik menurut aku Soalnya disini aku buatin kamarnya itu Kasurnya Warna putih dan hitam temen-temen Terus juga disini juga ada meja riasnya Abis itu disini ada lacinya guys Dan disini aku taruhin Apa hayo Tempat untuk santai-santai Nonton TV ya guys ya Jadi disini ada karpetnya Terus juga ada mejanya temen-temen Terus disini juga ada TV Dan disitu aku taruh kayak Meja kecil gitu ya guys ya Tapi mejanya agak panjang temen-temen Pastinya ada lampunya lagi Biar terang Yuk kita langsung lagi Masuk kesini guys Eh sebelum masuk ke ruangan Selanjutnya Aku mau kasih lihat ke kalian Jadi disini aku taruh Meja belajar ya temen-temen ya Jadi aku letakin laptop Terus juga tempat belajar Dan disini ada rak bukunya Sakurani Dan ini wardrobe-nya Sakurani guys Lemari-lemarinya Wah lemarinya estetik ya temen-temen Bentuknya kayak letter L gitu ya Aku buatnya biasanya kan Lemarinya cuma satu aja guys Nah ini aku tambahin Jadi ada tiga lemari gitu temen-temen Pokoknya biar bagus deh Eh sebenernya ini aku tambahin satu lagi guys Cuman aku hilangin satunya ya Oke kalau gitu Kita langsung masuk lagi Nah ruangan selanjutnya Ini ada ruangan Untuk cucu-cucu nih guys Jadi kan kalau Sakurani Abis mandi Nanti guys bisa nyuci disini temen-temen Bisa ambil ngaca Buat make up Disini aku taruh mesin cuci Dan ini dia kamar mandinya Sakurani Tadah Gimana temen-temen Mewah ya Jadi dindingnya ini Aku pakein marmer guys Jadi terkesan mewah gitu Dan ini toiletnya Tuh guys jadi Nanti kalau misalkan Sakurani lagi ke toilet Aku pas ada bunga Sama ada lampunya gitu guys Wah Jadi bisa berboto-boto ya Sakurani ya Oke kalau gitu ini showernya Biasa ya guys ya Pokoknya kalau di toilet ini guys Aku pasti bikin partisi gitu Supaya nggak basah sama shower airnya Nah kalau misalkan kita sudah bilas temen-temen Kita mau berendam di betap juga bisa guys Jadi bisa berendam disini Sengaja banget Aku bikin full ya guys betapnya ya Supaya nggak ada ruang rongga gitu guys Jadi biar terkesan rapi loh betapnya Gimana guys Menurut kalian bagus gak nih Kamar mandinya Sakurani Oh jangan lupa juga Pintunya aku buat jadi warna hitam temen-temen Kan warnanya monochrome Nah ini dia lah guys Kamar Sakurani Di rumah unicorn Gimana menurut kalian Disini juga dindingnya aku kasih warna putih Dan warna hitam ya temen-temen Gimana temen-temen Bagus kan Kamarnya Sakurani Ayo kalau gitu Kita lihat tanggal selanjutnya ya Ini kan baru dua lantai guys Coba ya Kita lihat lagi Tadam Udah selesai guys Ternyata temen-temen Nah jadi rumah unicorn puppet ini guys Hanya bisa dua lantai Kenapa guys Karena kalau kalian lihat ya nih Aku tekan menu kara edit temen-temen Ini dia item props aku Ini kan ada 135 ya guys ya Jadi sebenernya aku buat bangunan ini Dua kali safe guys Nah di bangunan pertama Itu sudah maksimal temen-temen 320an kalau gak salah Jadi ini sudah sekitar 455 guys Wah udah banyak Eh iya sekitar segitu guys 455 props Nah soalnya kan maksimal tuh Kalau gak salah sekitar 600 props gitu kan ya guys ya ID-nya Eh kok ID-nya itemnya Jadi temen-temen disini Aku udah kasih nama Rumah Popit Unicorn Jadi ada Andi Nurhani Yateni Youtube Channel ya guys ya Nah terus guys Jadi untuk bangunan ini Aku taruh di lo 3 Nah untuk kalian yang mau tau ID-nya Komen di bawah ya guys ya Nanti aku akan kasih tau di video Pas aku unboxing Unicorn Popit aku Kalau kalian setuju Oke Kalau gitu Langsung aja temen-temen Kita keluar lagi ya Aduh Senangnya Akhirnya aku punya bangunan Yeay Kan banyak banget kalian yang ngomong Kak Cepetan Kak Buat rumah Kak Ini temen-temen Aku sudah buat Tuh guys Lihat deh Listnya ya Yang jendel-jendel ini ya Teret-teret Keren Dan des Wuhuu Itu guys Aku bikin ya Ini sesuai lekukan Mukanya unicorn itu loh Soalnya kan dia mukanya Gak beraturan gitu Nah lihat temen-temen Untuk di bagian belakang Sengaja aku gak kasih jendel-jendelan ya Soalnya kan ini bagian tembok belakangnya Temen-temen Jadi Aku buat polosan aja Warna biru Gimana guys menurut kalian Estetikan Rumah unicorn aku Selain lekukan tubuhnya unicorn yang unik Menurut aku guys Yang bener-bener Mirip sekali dengan unicorn pop it jumbo yang aku punya Nah ternyata ini juga bisa diisi dalam-dalamnya Soalnya gitu sampai disini dulu aja guys Untuk review rumah sakurani Yang bentuknya pop it guys Kalau gitu jangan lupa buat temen-temen Like video ini sebanyak-banyaknya ya Dan di share juga ke temen-temen kalian Karena ini pertama kalinya loh guys Aku buat bangunan di Sakuraskusimata Kalau gitu Jangan lupa subscribe juga channel Ani Nge Game Dan channel yang ini ya temen-temen Kalau gitu terima kasih Buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis Sampai jumpa di video Ani Nge Game Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax